Halo semuanya, selamat datang ke channel Fitra Airi. Di belakang saya ini adalah bis yang sangat besar, bis yang canggih dan bis yang mewah. Ini adalah Scania K360 IB, punya perusahaan bis Juragan 99. Dan di video kali ini, saya akan mereview dan menyetir bis ini. Saya bukan reviewer bus ya, jadi saya masih sangat awam tentang bus, tapi saya jelaskan sedikit tentang ini. Scania adalah merek dari Swedia, dimasukkan oleh PT United Tractors dan dibawa ke Indonesia. Ini adalah Scania K360 IB. Nah, artinya 360 itu adalah tenaga dari mesinnya, 360 HP. Dan itu dihasilkan dari mesin diesel 6 silinder turbo dengan kapasitas 13.000 cc. IB sendiri artinya ini intercity, bis yang dibuat untuk keluar kota jarak yang jauh. Dan B bentuknya adalah normal bus, karena ada lagi kode yang lain untuk yang bis tingkat. Tapi ini adalah yang untuk normal bus, jadi K360 IB. Dia transmisinya otomatis, suspensinya sudah suspensi udara, sehingga dia nyaman dan bisa dinaik turunkan kalau misalnya penumpang mau turun. Serta harga bis ini, dalam keadaan sasis saja, mobil ini harganya 1,7 miliar rupiah. Dapat M2 Competition itu. Nah, tapi itu baru sasis. Gak mungkin kita beli bis, gak dibikin karoseri. Ini dibikin oleh Adi Putro, karoserinya. Dan dia bisa membuat 30 penumpang dengan kursi model pesawat bisnis kelas. Serta interiornya ini yang mahal, karena setelah jadi semua interior ini dan bodinya dan karoserinya, itu sekitar 1,4 sampai 1,1 miliar rupiah lagi. Sehingga bis ini sekitar 3,1 hingga 3,2 miliar rupiah. Sekarang kita lihat dalamnya. Nah, sekarang kita ada di kokpit dari Scania K360iB ini. Dan posisi menyetir jelas tidak ergonomis, karena ini adalah sebuah bus. Anda tidak bisa mengharapkan setir yang seperti ini. Karena kenyataannya, bannya itu di belakang kita, bukan di depan kita. Nah, tapi ini bahan setirnya ini empuk. Dan di setir ini ada, buat mengendalikan multi-information display-nya di sini. Nah, ini bisa. Dan sudah dalam bahasa Indonesia, ternyata itu sudah di program bahasa Indonesia. Sudah di setting bahasa Indonesia. Oh iya, ini sekarang saya sama Pak Ardi, marketing sekaligus driver bus Scania ini. Nanti yang nantren ke Jakarta apa, Pak? Iya. Wah, nanti saya ini habis selesai di Jumni Challenge, ini mau pulang naik Scania K360iB ini bersama Pak Ardi nanti yang mengendarainya. Jadi, sekarang beliau di sini untuk memberitahu saya. Bukan saya nyetir ya, tapi... Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, ini adalah rem parkir. Rem parkirnya, ini sistemnya pneumatis. Jadi, dengan angin, tekanan angin di reservoir, dia akan menekan rem untuk ngerem. Nah, ini seperti ini, itu rem itu dalam kondisi mengunci. Jadi, ketika kita tarik rem tangan, dia akan masuk tekanan udara dan tekanan udarnya itu membuka rem. Jadi, kalau misalnya udaranya habis tekanannya, dia akan posisinya selalu mengunci dan tidak bisa jalan. Kondisi tekanan angin itu ada di... Oh, ada di MID. Biasanya ada di dial, sekarang ini di MID digital ini. Terus, di setir ini ada cruise control. Dan bis ini sudah dilengkapi dengan ABS juga dan heel hold control. Jadi, kalau ditanjakan, dia bisa menahan. Transmisinya ada di sini. Dia modelnya seperti BMW i3s. Jadi, diputar gitu ya, Pak? Diputar. Diputar. Diputar ke depan dan ke belakang. Dan dia ada retardernya di... Retardernya di sini, Om. Ini langsung ditarik, ada levelnya. Jadi, retarder itu untuk efek engine brake ya? Iya. Efek engine brake. Oke, kayaknya saya ngerti cuma sampai situ. Sisanya tombol-tombolnya. Oke, ini ada lampu. Lampunya model putar. Di sini ada tulisan limit speed 115 km per jam. Walaupun saya yakin sebenarnya bis ini bisa lebih dari segitu ya. Cuma nih, di sini di limit. Padahal RPM-nya, retrain-nya hanya di 2400 RPM. Kemudian, tombol-tombol ini banyak sekali. Ada pokoknya untuk lampu, ada untuk cruise control. Terus ada buat menurunkan suspensi, menaikkan suspensi. Saya nggak akan secara detail ada traction control. Traction control-nya selalu on, kecuali kita pengen off. Kita pencet ini, nanti akan muncul peringatan di... Kalau dilepas, jadi... Nah, di sini traction control. Jadi, harus dilepas dulu ya. Nah, ini juga harus dipercet lama lagi. Nah, baru dia... Hei, sorry. Oke, udah mati. Mati itu artinya traction control-nya hidup. Oke, kemudian kalau mundur ada kameranya juga? Mundur ada. Jadi, mundurnya disambungin ke... Audio. Oh, iya, iya. Jadi dari sini ya. Lihatnya. Ternyata? Ternyata bisa, dong, di... Oh, bisa di ini ya. Oh, bisa gini. Cuma ya aneh aja kalau nyeternya kayak gini. Pasti aneh kan kayak gini, nih. Oke, sekarang... Jalan, jalan. Ya, kita jalan. Mas Gilang sebagai pemilik bis ini. Minta saya nyetir, saya juga... Tapi nggak apa-apa. Kemarin waktu Jimny Challenge, Ada juga challenge parkir menggunakan bis... Mirip besarnya tapi yang Mercedes-Benz, bukan yang ini. Ini jauh lebih canggih. Oh, dan tempat duduknya, lihat, dong. Eksekutif, eksekutif. Tempat duduknya, wah, eksekutif. Nah, ini nanti saya ditemenin sama Mas Ardi, instrukturnya. Nggak tahu kelihatan nggak di kamera. Mas Ardi jangan jauh-jauh di sini, Mas. Iya, siap, siap. Siap, siap, ma'. Kita akan masuk tol juga. Sebelum ini, saya tuh ke Museum Angkut nyetir mobil bersejarah, Ford Model T. Itu nanti ada videonya di Museum Angkut. Tapi sekarang ini juga sejarah buat saya nyetir bus di jalan tol. Oke, bismillahirmanirmanirmanirmanirmanirmanirman. penumpang sudah siap, tiket sudah bayar semua ya oke ini suspensinya dalam keadaan miring, karena dia pakai air suspension tapi begitu kita maju, dia secara otomatis naik sendiri kita ngereset tripmeter dulu, karena saya juga pengen tahu konsumsi bahan bakarnya berapa oke jadi begitu tadi rem tangannya itu diangkat, itu suspensinya langsung naik sendiri jadi sekarang jarak semua, kita reset, bismillahirrohmanirrohim heel hold akan segera dilepas, oh jadi begitu heel holdnya mau dilepas, dia ada peringatannya ini harus digas ya, baru jalan enak dong, berarti Matic bawahnya effortless bawah, ini ya, tapi ini besar-besar sekali hati-hati Om Fitra ada, ada, sampai kecil ya dan ini kita nyetir jauh di depan roda sangat jauh Om ini mungkin saya akan banyak diam, saya akan pakai voice over aja karena saya harus konsentrasi ini kita kanan atau kiri? ke kiri berapa nama-nama Bustu itu pakai nama-nama Riawainan sih? enggak, namanya bebas sih, cuma terbanyakan Riawainan agak, di luar aja enggak usah yang lain-lain aja, makasih dan di lu ada apa? hei, motor tenang Om, tenang, enggak apa-apa memang kayak gitu motor di Indonesia gitu ya enggak takut ya Mabes ya? kurang, kurang takut pindah gigi Matic-nya tuh model-model AMT jadi dia ada jedanya dulu, baru nanti ini lampu udah jalan lalu ini lampu udah jalan lalu ini lampu udah jalan lalu ini empuk banget ya suspensinya suspensinya tuh, suspensinya top banget kayak S-class saya tuh, nyetir bus tuh enak ya cuma saya tuh paling takut nyetir bus tuh karena nggak ada crumple zone depan jadi kalau tak berakan nama bus juga, langsung mungkin, mungkin itu yang mestinya bikin supir bus tuh jadi bisa lebih hati-hati ini, ini bus enak banget wow, bantingannya dan kita coba tenaganya, karena hidupan agak kosong oh, 360 HP, begitu turbonya masuk juga langsung torusinya kuat sekali dari mesin 13.000 cc, 6 silinder tapi ini lampunya memang agak kurang terang ya mungkin itu biar tidak menyilaukan pengendalanya oh iya, karena lampu ini nyala juga biar saya kelihatan kalau nggak cukup ya lampunya ya? iya, cukup nih ini kita kemana? ke kiri ya masih jauh nggak ke tolnya? ke tolnya sekitar iya, lumayan lah setengah kilo lah oh, setengah kilo dong iya nah, tetap kita tuh harus sabar kalau nyetir bus kita harus lihat-lihat dulu karena bus ini beratnya berapa ton, Pak? ini beratnya hampir 20-an semua apa? hmmm oh, ini pindah giginya tapi ada jeda memangnya dia iya, ada jeda dia iya, ada jeda dia karena dia basically pasti transmisi manual tapi yang dipindahkan secara otomatis jadi dia pakai kopling kering, kan? iya karena ini AMT banget ini ini bukan dual clutch bukan mati konvensional, ini AMT ini kemana, Mas? terus nanti ada pertigaan dalam sana awas ngantuk, kok iya dong nggak mungkin ngantuk kalau pertama-tama tuh kita masih tegang dulu nanti yang paling bahaya itu ketika kita udah kepedean nah itu bahaya tuh kita nggak boleh kepedean kalau nyetir bus Mas Ardi udah berapa lama Mas nyetir bus? iya saya mulai tahun 2004-an lah belajar nyob BISTER nyaman yang pernah dicoba apa Mas? mas kan iya, om ini? iya iya aduh ini nyamannya segila nih tenang gitu kalau bawa kayak bawa mobil kecil iya ini masih lurus? ini ke kanan oh ini kanan ah disini agak tricky karena ada pembatas jalan iya kita harus melambung kita harus ngambil racing line out in out iya 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 karena penumpangnya under estimate semua di belakang apalagi yang punya ya kan? oh yang punya yang punya yang punya tenang itu nampak, tenang mbak mas Gilang itu bukan cuma punya dia canggih banget dia udah nyetir bus ini berkali-kali dan ngebut lagi maksudnya kecepatan yang ideal gitu oke sekarang kita udah menempuh 3 km kecepatan rata-rata kita 26 km per jam dan konsumsi solar rata-rata 3,3 km per liter tapi 3,3 km per liter bisa untuk mengangkut 30 orang di belakang jadi kalau untuk mengangkut 3 orang aja ini equivalenya adalah 1,30 km kanan ya iya masuk jalur, gak offset om Ritwan ada saingannya om hahaha kok dia mah menjago nih apa hahaha megang setirnya bener begini? sesukanya om sesukanya om karena aku sih kurang tepat tapi bukan begini kan? bukan begini kan? tetap di tengah gitu kan? iya tangannya ya oke, kita tidak boleh salah kita bis jadi kita gak boleh ke yang bagian sedan yang ada 2,1 yang paling kiri aja ya aku sekarang masuk ke sini ya ini yang senang hahaha hahaha ini udah pas belum? pas press 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 kena dikit dong gak ada power window ya jadi ini ini bukanya begini gak apa-apa om, kalau kena gak? gak pasal Pak Asidius hahaha sayangnya yang malu mas depan video mas hahaha hahaha mas Gilang bilang kalau kena, nyerempet, nabrak gak apa-apa kata dia sayangnya yang malu di depan temen-temen semua hahaha gue matiin gue matiin gak matiin dong ini kita ambil yang mana? ini kita ambil yang kiri apa kanan? kita naik yang kanan kita akan coba sekarang di kecepatan agak tinggi untuk merasakan bagaimana nyamannya bis ini di jalan tol oke, seatbelt semuanya kita akan menikung dengan kecepatan 60 km per jam 6 dan ini masih stabil limbungnya itu masih masuk batas toleransir kalau yang ini agak patah hahaha yang ini agak patah oke, kita kurangin di cepatan sedikit kita kurangin di 40 km per jam ya, ini patah sekali gini cukup mas iya cukup aduh, ini ini nih kalau kalau naik mobil itu kayak naik speedboat ini tuh kayak naik kapal induk alon-alon asal telefon tapi sebenarnya disini bertenaga dan sekarang udah track lurus nah, sekarang kita gas pol disini 3, 2, 1, go wuh, turbo mulai menyala kecepatannya bertambah airframe 1800, 1900 2000 dan 2000 itu sudah sangat tinggi untuk bus sebentar lagi dia akan berpindah gigi ya gigi berapa sekarang? 7 gigi 7? hahaha oke, kita sudah 80 km per jam oh no, ini kayak kayak kapal pesiar di laut yang tenang dipindah nanti di gas area kita ketemu di gas oh iya, siap ada? ada di gas area berapa ratus kilo ragi? hah? hehehehe aduh mas Andri, sampai peradakan aja ya siap, iya pak ada nanti kegantian tampan jadi tampan sama mas ada biar? iya tarik mana baju tarik oh 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 mas mas, kenapa itu mas? aduh oh jalannya rusak gak? hehehehe waduh maaf ya gak apa-apa itu ada jalan rusak, saya gak tahu mas 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 video 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 wah itu, jadi ada jalan itu begini dan gak ada yang tahu tiba-tiba loncat itu bis itu bisnya sampai terbang tapi suspensinya itu bener-bener bisa menahan banget dan bisa normal gak ada masalah apa-apa tapi kayaknya ada yang mentok tuh mas kayaknya iya cuma memang ya gak dan kita dan kita kecepatannya cuma 70 tadi itu itu mustinya itu baru aman kalau kecepatan kita 40 kayaknya tuh mas tadi ya mas gilang maaf ya mas hehehehe minta maaf sama gua hehehehe hehehehe tapi bis ini loncat saya bikin loncat bis bukan kesalahan saya ini kesalahan jalan tohnya nih hehehehe jalannya yang salah jalannya ada kesalahan saya gak mas? gak ada, gak ada jalannya yang salah itu tadi untungnya gak panik jadi pada saat loncat ini untuk saya arahin itu tapi loncang tadi bis ini oke oke sekarang kita akan nyali hehehehe sekarang kita akan coba kecepatan 80 lagi di jalur cepat moga-moga aman belum udah kalau sih tadi gua gua cari aman hehehehe gua bahasa gue harus ganti celana mas hehehehe hehehehe tenang, tenang Rif gak panik kok tadi masih diarahkan jadi gak sampai banting setir tadi dengan masalah tabrakannya gua basah kuyuk hehehehe oh kenapa lu? lagi minum kopi tumpah semua ke tempat hehehehe Arif lagi minum kopi di belakang hehehehe nah ini kita ke tempatan 80 sekarang mas agak geter gini mas iya kemarin masih apa katanya sekalian masih dalam tahap tempat jadi kita lanjutin ya oh jadi bukan karena kejelukan tadi ya? oh bukan bang ini ya iya terus lagi pegang kopi tumpah mending, mending, mending cuma kejelanaknya ya 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 bisa ada jeglong kayak gitu sih di jalan kok iya saya juga harus tahu kemarin gak apa-apa sih kemarin masih gak apa-apa ya waktu itu kemarin masih gak apa-apa ya waktu itu kemarin juga sekarang ada jeglongan iya jadi tambah dalam gitu kayaknya kemarin juga juga oke, sekarang kita akan coba cruise controlnya jadi cruise controlnya akan kita hidupkan nah sekarang saya pakai cruise control jadi saya gak ngincepnya sama sekali ini bener-bener semua dioperasikan oleh cruise control ini bener-bener saya tinggal nyetir aja santai ngeliatin keadaan penumpang yang tertutup bahan kopi gimana penumpang? bodo amat bodo amat kata eh sen baju lo kena iya panas ya panas ya kepal gantiannya nah ini paling enak nih sebut gantian nih 75 sampai 80 ya mas ya iya ini kecepatan paling enak ini ini ketumpahan apa ya tangan saya ya kopi kopi? dari belakang nah maksudnya kan jedongan kayak gini aja nih iya nah oke kalau misalnya kita itu kita itu berjalan konstan di tol seperti ini 75 sampai 80 km per jam itu kita konsumsi bahan bakarnya bentar lagi akan keluar kita sekitar 3,5 km 4 lah bisa 4 sampai 5 km per liter kalau jalanannya agak nancang seperti ini kalau misalnya jalanannya agak turun seperti ini oh dia bisa di 7 1,7 7 km per liter jadi kira-kira 1,6 1,6,1,7 lah kalau lagi jalan rata dengan ketepatan rata-rata 75 dan itu hemat sekali untuk ukuran bis mas gimana penumpang di belakang? enggak dekat masak 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 maaf ya nah nah ini benar-benar adalah posisi yang nyaman sekali pakai krus kontrol krus kontrol kalian dipakai mas? kalau di tol pasti dipakai pasti kalau isi penuh solar itu bisa berapa liter mas? satu tanky satu tanky ini 300 300 liter 300 liter tanky nya kanan-kiri tanky nya 300 liter dan kalau kita jalan di tol seperti ini itu konsumsi BBM nya 1,4,5 sampai 1,5 artinya secara teoretis dia bisa jalan di atas 1000 kg dengan sekali isi bahan bakar penuh jadi Malang Jakarta itu enggak perlu ngisi mas? biasa tapi kan kalau udah sedikit kita ngisi om kalau udah sedikit ngisi ya? iya setengah kita isi itu maksudnya kan isinya uangnya jadi lebih banyak oke langsung dihabisin oke kalau bis itu udah masuk ke jalan tol itu udah enak ya kalau di jalan sempit itu ya iya apalagi pakai skania kan ada ini ya terus kontrolnya jadi lebih nyaman lagi Mercy enggak ada ya? Mercy setahu saya sih kalau yang tingkatnya yang tinggi-tinggi ada kalau yang kayak 1626 enggak ada ya? kalau 1626 enggak ada oke dan ini rampnya tuh sensitif ya? iya jadi nge-rem itu nggak boleh yang langsung pencang gitu ya? iya iya kita nggak bisa ngeliat ke penumpang belakang ya? oh ini hahaha masih tenang hahaha hahaha penumpang kayaknya udah pada ngantuk jadi udah mulai tidur sekarang Kita sekarang mencari rest area terdekat Untuk bergantian nyetir Karena setelah saya akan Rituan apa Arif? Arif, eh Rituan Habis ini Rituan Hanif yang nyetir Itu nanti bisa lihat di channelnya Rituan Hanif Habis itu Arif Muhammad Mau nyetir juga itu bisa lihat Di channelnya Arif Muhammad Nah disini kan tadi saya bilang dilengkapi dengan retarder Jadi retarder itu disini Di tuas kanan ini Di tuas transmisi Kalau saya kebawahin, itu dia akan ada engine brake Itu sebenarnya yang ditutup itu lubang exhaustnya Jadi itu menimbulkan tekanan yang besar Di silinder mesin Silindernya ketahan, gerak ban tertahan Kalau misalnya turunannya makin curam Ini ada 4 level ya 1, 2, 3 Itu benar-benar efek engine brake-nya terasa Dan itu sangat diperlukan Di turunan panjang Supaya menghemat rem Dan rem itu supaya tidak panas Jadi mengurangi kemungkinan tube block Nah, turun Dan retarder tuh kalau di truck truck Biasanya punya Huuuuh Huuuuh Gitu, kemudian disini halus Nah kalau lagi pakai cruise control Retarder bisa dipakai? Bisa Cruise control nya yang hilang loh Oh cruise control nya langsung hilang Ada ini, ada heel design control namanya Jadi dia ditahan kecepatannya pas turun Tuh, ini kok 90 lagi? Oh, turunan ya? Iya, turunan Jadi ini kita pakai retarder Perhatian para penumpang 1 km lagi Kita akan mendarat di rest area Harap kencangkan sabuk pengaman Lipat sandaran kursi Dan berdoa Oke, kita udah mau sampai ke rest area Dan Gimana mas Arti? Hukus Serius Serius Cuma ujimu sih saya aja Mantap, mantap Maaf, tadi yang judulannya itu bener-bener gak keliatan Iya, gak keliatan, sama Oke, sekarang kuat Mana sih pintu masuknya? Ini Oke, jadi Alhamdulillah, terima kasih mas Arti Terima kasih mas Gilang Ini adalah korban dari gundukan yang tadi Bener-bener gundukan yang gak keliatan sama sekali Dan ini yang kena, langsung jadi bener-bener dalam Bener-bener dalam, kena Dan bisnya itu sampai loncat tadi Tapi bisnya sangat stabil Ini juga kena Ini juga kena Oh, hampir sebamper Ya, hampir sebamper ini Jadi bumper ini mesti direparasi lagi Tapi tadi saya sudah pastikan Bukan kesalahan driver Betul Pak Arti? Betul, betul, betul Gak salah jalannya Nah, ini dia mas Gilang Gilang Widya Pramana ya mas? Ya, bener-bener Beli Scania Sebenernya dari awal saya pengen beli Scania Tapi karena temen-temen bilang bahwa Scania itu Untuk BEP-nya kalau dibuat bisnis itu lama Jadi kalau mau beli bis itu yang mercy Dia tahan banting Kemudian servisnya juga gak mahal akhirnya Saya belinya mercy dulu di awal Setelah udah jalan Dapat setahun baru aku peranikan ke Scania ini Ternyata, waduh Puas banget saya pakai ini Nah, ini orang kalau misalnya mau nyewain Hubunginya kemana? Langsung ke IG-nya Juraga 99 Trans Atau website Disitu ada admin kita Jadi walaupun secara bisnis ini Mungkin BEP lebih lama Tapi puas yang penting? Puas Dan ini juga menaikkan prestis Juraga 99 Trans Karena tidak semua PU bis menggunakan Med Scania Mantap Mas Gilang, terima kasih Gitu aja? Iya, gitu aja Siap Terima kasih kesempatannya Iya, sama-sama Thank you buat temen-temen Silahkan kalau IG-nya Juraga 99 Dan kalian akan bermotivasi melihat Instagram Iya, dan saya tunggu lagi ketatangan di Malang Oke, mohon maaf Mas yang tadi gak jumpa Oh iya, gak apa-apa Tenang aja Gak apa-apa Nah, sekarang kita udah nyampe lagi ke Juraga Trans Tadi juga Arif Muhammad sama Arif Tuan Hanif Nyetir bis ini bisa lihat di channel mereka Sekarang Saya akan pakai bis ini Untuk pulang ke Jakarta Karena Semua Jimni ini Kita akan pulang pakai mobil towing Dan kita Akan istirahat dengan nyaman di bis itu Tapi seberapa nyaman Kita lihat Oke, kita udah on board Dan sebentar lagi take off Take off Karena kami bertiga Di nilai Tidak ada yang qualified Untuk bawa ke Jakarta Jadi Arif duduk di sini Ritwan duduk di sini Bisa teman-teman tekan lagi Tolong yang lebih berpengalaman Apaan? Copot Apes banget Oke, jadi dia ini ada 30 seat Dan Yang paling keren itu adalah Materialnya Ini gak pernah saya temuin di bis lain Ini materialnya Setara dengan kulit Milik Mobil premium Premium Eropa Terus di sini juga ada Sandaran kakinya Dan Wah, legroomnya lega sekali Nanti kita akan lihat juga Gimana bantingannya ketika jadi penumpang Dan WC Akuak Ini ada pedagang Mas Inguk key Gak gua Gacuan Le KPied 2 Tanggoreng 1 Gimana ada bang? Eh, tanya di depan. Meremeh kan Juragan 99, emein. Men, gue pitch iced tea dong. Hah? Ape, coba ulangin. Ape, coba ulangin. Jangan susah-susah, bahasanya dia susah ulangin ya. Tolong, ini belum ditutup lagi. Yaudah, sedotan deh, men. Sedotan. Belum tinggal sedotan. Tak perlu kau tahu sesuatu. Nah, ini Refi yang selalu ngambil gambar dan... Ya, kita ambil-ambilan. Ambil-ambilan, ya? Wah, ini bisa reclining juga, lumayan. Lentep banget ya. Dan tidak, ini, nggak makan tempat. Track room, oke. Nggak, nggak jepit, nggak nggak jepit maksudnya. Tinggi saya 170 cm, dan ini masih sangat sedas ya. Tinggi anda 170 cm, dan bangga. Iya dong. Hei, yang 168, diam-diam aja ini. Tinggi saya 173. 168 juga udah pakai itu tuh. Masih lega. Men, sedotan. Gue nggak bisa minum ini. Ada entertainment system. Tapi kayaknya entertainment system lebih enak kita pakai handphone. Karena dia juga bisa di-charge ke sini. Nah, ini di atas juga ada USB slot. Kalau kurang. Ini di depan juga ada. Tapi yang saya pakai yang di sini. Nah, ini dia leg room-nya tadi. Gede ya. Iya, mantap. Dan reclining ini nggak ngejepit. Reclining-nya dasyat. Nah, mumpung kita belum jalan kenceng di tol. Kita masih di luar tol. Sekarang kita bisa ngelihat secara aman ke belakang. Ini di... ...bisnya juga ada kayak ambience-ambience light-nya gitu di samping. Menambah kesan mewah. Ini bahkan bahan dari... ...korden-nya aja ini bahan yang cukup mahal. Nah, di sini buat nyimpen barang ala pesawat terbangnya. Ini lebih kecil dari pesawat sih. Tapi ini... Lihat deh. Saya berdiri. Tinggi saya 177 cm. Dan ini masih belum nyentuh. Nah, di belakang ini ada coffee maker. Tuh. Terus ada tepat sampah yang masih bersih semuanya. Tuh, kalau kita mau ke belakang ke sini. Satu yang jadi concern saya kalau naik bus adalah ngelihat bagaimana WC-nya. Lampunya mana? Nah, lampunya belum punya lain. Tapi... ...ini bukan cuma bersih. Tapi bau ini juga harum. Harum ada airnya, bahkan... ...kalau kita mau buang air besar juga ada spray-nya di sini. Jadi sangat mudah. Terus... ...disini... ...buat Anda yang perokok. Anda bisa duduk di sini. Karena di sini smoking room. Dan ada asbak. Asbak kecil. Nanti juga bisa disediakan asbak di sini atau buat minum. Dan jendelannya bisa dibuka. Nah, ini bisa ditutup. Dan bisa dibuka. Seperti ini. Nah, ini buat Anda yang perokok. Serta ada satu lagi. Ini bukan buat penumpang. Tapi ini buat perjalanan jauh seperti sekarang. Itu ada tempat tidur di sini. Jadi tempat tidurnya lengkap pakai bantal. Pakai guling. Ada selimut. Ini dari kanan sampai ke kiri. Itu untuk driver. Jadi perjalanan kayak gini drivernya dua. Dan keneknya satu. Keneknya dua juga. Dan ini bantingannya. Wah... ...nyaman banget. Nah, sekarang kita udah malem nih. Sekarang udah jam. Sepuluh kurang lima belas. Saatnya kita istirahat. Dan kita merasakan bagaimana kenyamanan ini. Apakah... ...desok sampai di Jakarta capek apa enggak. Recliningnya pakai ini. Oh my God. Ini rebah banget. Dan udah proper buat tidur. Selebut. 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 Ada bantal. Oh ini setelan. Hikmat. Bantalnya juga bersih. Tidak berbau. Jujur, gue baru pertama kali naik sekali ya. Ini luar biasa nyamannya. Air suspensionnya itu juara sih. Tidur itu kayak kita sambil ini timang-timang. Jadi kalau tidur biasa kan dia tidur gitu ya. Diam. Itu goyangannya. Itu kayak goyangan bikin kita tidur. Makanya gak heran kalau ada orang susah tidur. Naik bus aja. Siapa tau jadi bisa tidur. Gak susah tidur. Tapi ini sih bus luar biasa. Temperaturnya pas. Drivernya juga sangat safe ya. Sangat baik bahwa busnya gak ada. Kita ketemu lubang kayak kemarin tuh gak ada tuh. Sampai kopi kita tumpah tuh gak ada. Kalau sama driver yang beneran tuh gak ada. Jadi ini luar biasa sekali. Dan ini bentar lagi saya mau turun di pasar minggu. Jadi saya turun ke pokok atas sama sekali. Kereta semuanya ditaruh di Gipdi. Langsung pulang naik ke OJK Online. Mas. 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 Maud. Udah. Udah. Udah mau nyampe. Morning. Bangun. Bangun. Udah mau nyampe. Sampai mana? Kita hampir sampe mas. Terus. Terusnya tidak. Enak kalau tidur. Alhamdulillah enak. Ya emang. Nyaman. Bantingannya tuh nyaman banget. Gak berisik. Empuk. Sekarang kita udah mau sampe. Bener-bener. Temen ada perasaan gimana ya. Ada perasaan. Tadi malem tuh kayak ada perasaan. Soalnya Gipdi Challenge tuh seru banget perjalanannya. Dan berkesan banget. Pulangnya juga berkesan naik ini. Tapi sambil ngeliat. Pemandangan di jalan tuh. Aduh. Udah selesai ya. Tapi gak apa-apa. Moga-moga ya. Gipdi Challenge ini bukan yang terakhir. Tapi awal dari sesuatu yang lebih besar lagi. Dan. Saya sangat beruntung di ujung perjalanan. Gipdi Challenge ini. Pulangnya naik bis yang spesial. Oh ya sama satu lagi. Tadi malem. Udah gak syuting. Sempat ngeliat kenapa. Itu bisnya sampe loncat. Pas saya nyedir. Jadi ternyata waktu dari Malang itu masuk ke tol. Tol ke arah Surabaya. Setelah pintu masuk tol itu. Ada jalanan yang longsor. Jadi jalanan yang longsor itu tuh. Bikin. Bunduka dan banyak sekali mobil mentok bis itu. Pada saat kami lewat itu. Belum ada. Peringatan yang memadai. Jadi. Di video ini juga. Saya bikin loncat. Bis yang beratnya di atas 13 ton. Tapi untuknya semua tetap safe. Walaupun. Guncangannya keras. Karena suspensinya bagus. Pengendaliannya juga bagus. Dan. Bis ini. Sayangnya tidak bisa anda naiki dengan mobil tiket. Hanya bisa dengan. Disewa. Disewanya itu kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah itu. Sekitar 4,5 juta rupiah per hari. Eh. Enggak. Iya ya. Benar 4,5 juta rupiah per hari. Jadi. Buat. Info mengenai bis ini. Anda bisa. Follow instagram mereka. At Juragan 99 trans. Tapi karena jumlah bisnya hanya satu. Anda. Bookingnya buruan. Sebelum dibuking orang lain. Karena sering sekali dibuking. Disini. Jadi begitu saja dulu. Vlog kali ini. Jangan lupa nantikan video. Jumli challenge. Kalau udah ada. Saya akan taruh linknya di atas. Eh. Jangan lupa klik like. Bila menikmati video ini. Komentar di bawah. Dan subscribe ke channel Fitra Eli. Ketika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di. Video selanjutnya. Masih setengah jam kan? Iya. Tidur lagi dulu. Bye bye. Isateng. City wen. Tidur lagi. Siap. Kamala. Buong Zag. Seperti. aja. Tidur. Moderator.